Halo teman-teman, nah jadi aku mau bahas tentang iman dan benarnya dalam kehidupan Nah, kalau bertanggung dengan iman itu, kita ngomongin dulu tentang hakikat iman itu Nah, ada yang menyamankan istilah antara iman dengan akidah dan ada pula yang membedakannya Bagi sebagian orang yang membedakan itu, kalau akidah itu adalah bagian dari dalam aspek dari iman Nah, sebab iman itu menyakut dua hal, ada yang aspek dalam dan aspek luar Untuk aspek luarnya sendiri itu menyakut dengan pengakuan lisan dan pembuktian dengan amal Sedangkan aspek dalarnya itu ya tadi, tentang akidah dan juga menyakut dengan keyakinan Nah, kalau tadi kan sudah ngomongin tentang hakikat iman nih, habis ini kita bakal ngomongin tentang ilmu Nah, sebelum kita mencari tentang ilmu, ilmu itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu daruri dan ilmu nasari Nah, ilmu daruri itu adalah ilmu yang menggunakan panca indera atau bisa disebut dengan tidak memerlukan dalil gitu Jadi cukup dengan indera dan tanpa memerlukan dalil Contohnya nih, contohnya nih, di depan mataku ini ada sepeda Aku tahu kalau itu sepeda karena aku buat tahu itu hanya perlu menggunakan indera tanpa memerlukan dalil Nah, selanjutnya adalah ilmu nasari Ilmu nasari adalah ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian Contohnya nih, semisal ada empat sisi kubus yang mempunyai panjang yang sama Pasti memerlukan pembuktian bagi orang yang belum mengetahui teori tersebut Nah, kita masuk ke karakteristik dari iman Yang pertama adalah lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apapun itu Pokoknya Allah dan Rasul itu is the best lah pokoknya Terus yang kedua, selalu taat kepada Allah Sudah pasti dong, kalau sudah mencintai sudah pasti harus taat kepadanya Lalu yang ketiga, memiliki iman yang kuat, tangguh dan mantap gitu Terus yang keempat, bersikap lemah dan lembut terhadap sesama Dan yang terakhir, tidak mempunyai pilihan lain terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang sifat iman Yang pertama adalah kuat memegang teguh pendirian Yang kedua, tegas dalam mengambil sikap Yang ketiga, yakin terhadap kebenaran yang diperjuangkannya Lalu yang keempat, selalu mengharapkan bertambahnya ilmu dan pengetahuan Jadi selalu haus akan pengetahuan Terus yang kelima, takut akan usaha amal soleh yang dikerjakan itu masih belum cukup Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, terkadang kan kita sudah melakukan hal yang kita anggap baik Tapi kita selalu merasa kurang dan masih belum cukup nih Harus melakukannya lagi-lagi dan lagi Dan yang terakhir, sederhana dalam hidup walaupun hidupnya kaya raya nih Ya, tetap rendah hati lah Oke, itu pengetahuan dari saya Saya Roshan Anwar Alafgeni NIM 2017358 Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum